Jalan pembelajaran kita hari ini yang pertama siswa mampu mengenal warna dasar dan mempraktikan pencampuran warna dasar dengan mandiri dan yang kedua siswa mampu mengenal macam cara-cara menggambar dan mempraktikannya. Halo anak-anak semua kembali lagi bersama Miss Grace dan Miss Putri ya materi kita hari ini bisa menanjutkan yaitu tentang pencampuran warna dan mengenal cara-cara menggambar. Nah sebelumnya untuk pencampuran warna kita perlu tahu nih terlebih dahulu apa saja sih warna-warna dasar itu. Nah ada tiga warna dasar anak-anak yang berwarna anak ketahui yang pertama ada warna merah, warna kuning, dan warna biru. Nah dari pencampuran warna ini kita akan menghasilkan warna-warna baru anak-anak dari warna merah, kuning, dan biru itu. Nah kalau misalnya merah sama kuning akan menghasilkan warna apa ya Miss Putri? Merah dan kuning akan menghasilkan warna orange atau jingga. Oh kalau misalnya nanti kita mau menghasilkan warna ungu, campuran warnanya apa saja? Nah kalau warna ungu itu dihasilkan dari warna merah dan warna biru. Kalau mau buat warna hijau? Nah kalau warna hijau itu berasal dari warna kuning dan warna biru. Nah kalau gitu kita sama-sama berkreasi yuk sama anak-anak semua kita mau berkreasi mencampurkan warna-warna tadi ya. Yuk simak video selanjutnya. Baik anak-anak sekarang kita akan berkreasi mencampurkan warna-warna dasar. Ya warna-warna dasar itu tadi seperti yang dibilang Miss Putri ada biru, merah, dan kuning. Jadi kita pakai tiga warna saja ya. Oke silahkan Miss Putri campurkan warnanya. Yang pertama, nah yang pertama kita campurkan warna merah dengan kuning. Akan menghasilkan warna apa ya? Ini warna merah dan kuning. Kita campurkan ya anak-anak. Nah jadi warna jingga atau warna orange. Kemudian, kemudian yang kedua kita campurkan warna merah dan warna biru. Merah dan biru. Nah dia akan menjadi warna ungu, anak-anak. Berikutnya, yang terakhir. Yang terakhir, kita akan campurkan warna biru dengan warna kuning. Biru dan warna kuning. Akan menghasilkan warna apa ya? Kita lihat sama-sama anak-anak. Warna hijau. Yeay, jadi warna hijau. Nah sekarang giliran anak-anak yang mencoba mencampurkan warna-warna dasar tadi. Sehingga menjadi warna-warna baru. Ya, anak-anak bisa kerjakan yang di modulnya anak-anak. Baik, selamat mencoba. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah berkreasi bersama-sama untuk mencampurkan warna-warna dasar tadi menjadi warna baru. Sekarang, untuk materi selanjutnya adalah cara-cara menggambar. Ya, cara-cara menggambar itu ada apa saja, Miss Petri? Nah, cara-cara menggambar itu ada tiga jenisnya, anak-anak. Yang pertama, ada teknik cetak. Yang kedua, teknik dengan jari. Dan yang ketiga, teknik kolaser. Ya, kalau teknik cetak itu anak-anak bisa menggunakan daun-daun kering, menggunakan benda-benda di sekitar anak-anak, kemudian mencetaknya, menggunakan cet air. Kemudian, untuk teknik menggunakan jari, kita sudah pernah praktekin ya, Miss Petri? Finger painting. Ya, jadi dari menggunakan jari itu, kita bisa membentuk suatu gambar. Nah, yang sekarang yang akan kita praktekkan adalah teknik kolaser. Ya, teknik kolaser atau menempel. Jadi, sekarang kita sama-sama ya mencoba teknik kolaser ini. Yuk, simak video berikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita praktek ya bagaimana cara membuat kolaser. Nah, yang perlu anak-anak siapkan pertama yaitu kertas berwarna. Kertas berwarnanya bebas apa saja, boleh pakai origami, kertas bufalo, kertas manila, dan sebagainya ya. Dan warnanya juga disesuaikan dengan gambar anak-anak. Nah, kalau di sini Miss Grace dan Miss Putri memakai warna pink, kuning, dan hijau. Karena Miss Putri dan Miss Grace akan membuat kolaser bunga. Ya, selain itu kita perlu menyiapkan lem tentunya. Yuk Miss Putri, kita mulai. Kita akan menempelkan potongan kertas berwarna pink ini di kelopak bunganya anak-anak. Perhatikan caranya ya. Nah, ini akan kita tempelkan di kelopak bunganya di sini. Nah, selain seperti cara Miss Putri tadi, anak-anak juga bisa langsung saja memberi lip di sini. Kemudian tinggal ditempel deh. Sesuai dengan garisnya. Jadi jangan lewat garisnya ya. Enggak apa-apa, enggak terlalu rapi. Yang penting dia ada warna di sini. Nah, seperti itu contohnya. Terima kasih telah menonton! Ya, sudah jadi kolase kita kolase bunga. Jadi nanti anak-anak misalkan kirimkan beberapa gambar yang boleh anak-anak pakai selain yang seperti Miss Grace dan Miss Putri buat hari ini. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Tadi kita sudah belajar pencampuran warna dan menggambar teknik kolase. Dan ini hasilnya. Yeay! Ini hasilnya Miss Grace dan Miss Putri. Nanti hasilnya anak-anak, Miss Grace dan Miss Putri tunggu ya. Teknik kolase atau menempel. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.